Ini produk baru guys Bali Banana Crispy Banana itu caw pisah Hehehehehe Jadi banyak makanan aneka makanan Baju-baju kaosnya pasti udah pada tau orang udah terkenal ini gak? Iya Belum ke Bali kalo belum ke Krishna Ke Bali itu kalo belum ke Krishna Dia belum ke Bali Di jaman pandemi ini harus bangkit Harus inovatif dan kreatif Inovatif dan kreatif Dengan kebaikan Najik Cok nih Kita bisa ketemu Kalo gak gitu gak bisa Oke selamat pagi Kita berada di depan Perpana Mepa Teman Yaji Acara hari ini adalah kita akan menuju ke Grey Indonesia G.I. dulu kemudian makan siangnya di P.I. Setelah itu kita jalan perjalanan Menuju ke rumah Sule Kemarin kebetulan ketemu di Rumahnya Raffi Sule Ngundang Najik diikut podcast Aji mau Meluangkan waktu Dukundang loh Dukundang Oke kita Richard Mel Richard Mel Artinya apa? Artinya bermerek? Oke 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 Let's go Let's go Aji ini sebelum berangkat ke G.I. Ternyata ada orang yang mau nawarkan Apa apartemennya Kita akan coba-coba lihat berapa harganya Bagaimana Apa namanya dalamnya Oke ayo Aji sama John mau beli Aji 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 ini kok meragukan sekal Aji 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 Pak Ferry jarang elahraga ya, pelutnya besar Oke Pak Ferry, selamat pagi Sehat lalu Pak Ferry ya Ingat, tetap semangat, jaga sehatan, jaga jarak, dan tetap cuci tangan Terima kasih Pak Ferry Cuma aja, kira-kira menceritakan seperti ini? Ya, lumayan ini Jadi kita akan coba lihat dulu, kemudian nanti kalau cocok Sepertinya cocok, Jon View-nya bagus Ini dua bedroom, tiga kolam renang ya Oh, tempatnya oke sih Apa namanya, suasananya oke Sementara pantalnya aja dulu kita Iya, pantalnya dulu kita Pantalnya dulu beli, nanti setelah itu pada sopanya Kamarnya nanti di belakangan Kita cicil Maksudnya koperasinya nggak ngalangin Mahal hatinya Kooperasinya nggak ngalangin Kooperasinya nggak ngalangin Kooperasinya nggak ngalangin Wih Iya, orang berjena-jena kan boleh Misal itu Lagian motor kan, nyanyi lu kewah Ini itu bedroom, dua kamar Ini berapa aja? Dua kamar, berapa ya? Sampai 4, eh Belinya nggak aja Pak Oh belinya, kalau sekarang? Kalau sekarang dijual 8 8 8 8 8 9 Wih 8 8 8 8 9 8 9 10 9 10 10 10 10 10 ini dia wajib makin bukan uang jadi wajib ngelang udah cahe melalui oke yuk pak yuk telepon yes yes dulu mas sore, ini rame-rame siap ayo silahkan masuk ini rumah apa apanya rumah ini rumah ini tuh liat buat temen-temen silahkan masuk pak ini di sini tinggal ini di apa itu namanya itu Ampera Kemang jadi ini Haji gini kalau ke Bali pasti aku ketemu sama dia dan aku aku suka dikasih makan hahaha ini yang datang ke rumah saya luar biasa emangnya ikan iya oh hujan, pas sampai sini hujan silahkan oh ini minuman silahkan minum satu-satu hahaha silahkan minum satu-satu iya silahkan sama siapa aja silahkan sama siapa aja eh Per, camilannya mana jadi kalau yang mau datang ke Bali jangan lupa beli oleh-olehnya di tempat nyati kalau ke Jakarta jangan lupa mampir ke Bekasi ini rumah ini istana nih istana itu rumahnya itu aduh maaf panas nih kamu itu panas sih sama siapa aja nih? disini sama istri aja sama temen-temen oh ini di mana jauh dari sini? ini lumayan putri disini nih di sebelah sini oh udah anak masing-masing udah punya rumah? iya tinggal dua aja yang kita mau ngobrol nanti sama Ajik tentang perjuangan siap usaha menjadi yang sekarang yang usahanya banyak dimana-mana mantap eh bedalah sama Jule jadi belum ada apa-apanya wah ini kan? rumah aja aja gak punya orang kaya tuh gitu rumah aja gak punya eh pernah ke rumahnya? pernah eh belum belum iki udah iki makan iya belum pernah ke rumah dia? belum makanya iki pernah iki iki pernah dua kali iki udah? udah iki kayaknya udah deh udah dua kali ayo ke Bali jadi kalo ke Bali tuh emang udah terkenal guys pasti ke Krishna pasti ke Krishna ini produk baru ya ini produk baru ya ini produk baru ya ini produk baru guys Bali Banana Crispy banana itu cahu pisah hehehehe jadi banyak makanan aneka makanan baju-baju kaos lah pasti udah pada tau orang udah terkenal ini iya belum ke Bali kalo belum ke Krishna ke Bali itu kalo belum ke Krishna dia belum ke Bali dia masih di daerah saya raya saya cik bro bekasih ini ini produk baru-produk baru ya cik ya apa? ini yang baru-baru nih baru ini baru dua minggu ini ini udah dua bulan masa pandemi semua nih oh gitu iya itu kacang lima rasa maksudnya Bali Sipko ini karena karena podcast ke sini pagi-pagi tak suruh ngirim ke sini apanya? ini pagi-pagi tak suruh baru ngambil dari bandara oh gitu wah tuh lihat ada orangnya tuh kacik ini pi pi susu ya pi susu oh ini waktu pas aku kesana udah ada ini udah ada ini yang baru ya pas aku kesana itu baru ini kan yang baru ini satu dua tiga empat iya sama sama Iki ya waktu itu suka apa yang original ya? aku mah apa aja ini ini harusnya orang namu itu disiapin ya kan orang namu itu disiapin sama yang tuan rumah ini satu-satunya tamu yang menyiapkan diri sendiri di bawah sendiri luar biasa luar biasa karena di tau Sule masih sibuk gak sempat ngurusin konsumsi iya bener ya makanya juga ngurusin konsumsi terus dadakan di harus dadakan kalau minggu nah baru kita siapin oh udah seminggu kan iya itu istri saya juga lagi atau lagi kemana lagi dia tuh dia tuh ilang di rumah gak ditemukan dia tuh iya yaudah nanti kita lihat obrolannya di support dia sama Ajik sambil kita siap-siap karena sudah bocor karena ini kalau nunggu tiga menit ini segini akhirnya hahaha oke oke selamat sore semuanya teman-teman dan saya hari ini ngoplik spesial bersama abang saya dari Bandung yang lama tinggal di JKLC ngomong-ngomong tentang Ajik Krishna iya kenal dimana sama beliau aku juga gak tau kenal dimana ya waktu itu ya aku bingung dimana ya dulu ya kenal kita teman-teman mungkin di kameranya gak keliatan aja ada di sini tapi dia ada podcast ntar sama Mas Sule tau Iki lewat Iki kita ngelung sesuai oh yes Iki sebetulnya yang kenal duluan itu Iki anaknya Mas Sule ya iya yah di Bali aku di Bali nih ya ada orang keren ada orang keren ya orang baik banget ya aku dibawain ini aku di kasih makan tapi Mas Sule sudah tau yang dimaksud si Iki itu Sultan aku belum belum tau aku justru tau nya itu dari Raffi kalau gak salah oke oh karena Raffi sahabat bayan iya itu dari situ terus oh Ajik ya iya iya ayo kenal gak? sebelumnya Mas Sule udah denger? udah denger tapi gak denger ya dia kan muncul dulu tuh ini orang yang tau sukses yang dulu waktu SMP dia nya ngelantur gak jelas iya oh iya ngikutin juga? ngikutin nah seorang pelawak itu kan harus update apa yang lagi update dia kan viral lah waktu itu ya kan nah dari situ udah tau gitu akhirnya tau kenal sama Iki kalau-kalau ya sini dong nah pas begitu kesana ke Bali yaudah deh kita ketemu sama Ajik akhirnya sama Ajik kasih makan yaudah makanya pas begitu ke Bali tuh aku mau ngasih tau Ajik tuh malu gak enggak ngerepotin iya di gak enggak ngerepotin apa ada itu Mas ada rahasia gitu kan gak ada hahaha apa yang pertama terbayang di otaknya Mas Sule? oh Bang oh di Bali itu terbayang apa? apa? pantai terus Krishna wah itu mah udah orang-orang juga udah tau oleh-oleh karena orang datang kesana pasti pulangnya oleh-oleh mau gak mau itu padahal dulu sebelum kenal sama dia saya dulu pernah ke Bali dan beli oleh-oleh ini dulu makanya pas begitu saya datangin ya aku pernah cuman aku gak tau namanya kan banyak tokoh-tokoh kan iya cuman gak tau namanya apa ya ini? Krishna gampang banget ya iya tapi pernah disitu Mas Sule tau gak setiap kita ke Jakarta atau kemana sama Ajik orang-orang yang foto lebih milih fotoan sama beliau loh wah orang dia udah populis iya aku juga udah kalah sama dia sih luar biasa ya? luar biasa luar biasa tapi orang itu suka sama Ajik itu karena perjalanannya betul yang luar biasa sama adanya iya pantang menyerah walaupun dia ibaratnya cuek tapi wah dia tuh gigi gitu iya itu yang kan jadi inspirasi bener banget susah loh punya usaha kayak seperti ini gak semua orang Mas Sule kita banyak punya ini yang baru ya? ini yang baru ini yang terbaru ini yang terbaru jauh-jauh dari Bali bawah sini Bali Banana Crispy kamu bawa ini? iya dong dari Bali sudah mencoba belum? saya buk oh maksudnya pakai lokan Dali iya aku belajar oke saya ajarin rasa balinya mas apa? sudah mencoba nih sudah sudah mencoba nih jangan ganti nih jangan jangan ganti jangan ganti enak banget oh jangan ganti enak banget Mas Sule mau buka ini jegek jegek Bali, Bali jegek jegek subomuklu subomuklu mati oh mati aku mati jangan aku mati enak nanti dululah Mas Sule Mas Sule ini apa? oh pisang aku coba ya Bali Crispy ini yang baru nih ini best seller nih mas ada yang dibikin mas jadi kalau misalkan kalau misalkan ke Bali ini belinya cuma di Krishna doang? sementara di Krishna aja oh oke di Dali Krishna tapi kalau yang mau pesen yang dari Jakarta bisa juga kan? bisa mungkin diantarin Najib punya pesawat nam iya waktu itu juga hmm Iki yang disana oleh-olehnya disini Iki masih disana pada oleh-olehnya 4 kardus udah disini itu hebatnya iya luar biasa sekarang tinggal bilang ada yang ngirim dia tuh rezekinya udah bakal habis karena tujuh turunan karena? karena orangnya baik membantu siapapun gitu luar biasa luar biasa enak gak mas? dia remah tanya kok madura ya enak ya mas ya? hmm apa kalau enak lezat gitu bahasa-bahasa jangan gati jangan gati jangan gati jangan gati deli krishna jangan gati iya iya apa ini deli krishna deli krishna ulang-ulang kamera jangan gati jangan gati action deli krishna jangan gati jangan gati jangan gati dari masa pandemi dari dulu guys sering ngasih webinar atau apa saya selalu bilang pada anak-anak millennial apalagi di zaman pandemi ini kan di zaman pandemi ini kita harus bangkit harus inovatif dan kreatif inovatif dan kreatif berarti terus berpikir terus berpikir makanya saya lihat anak-anak millennial zaman sekarang tuh justru pandemi ini membawa berkah buat anak-anak millennial kan otomatis kan karena dia bosan di rumah jenuh akhirnya anak-anak millennial banyak kreatif kan jualan online lah atau jualan buat kui lah buat produk apapun lah nah contoh ya kita ngomongin contoh anak nyajik ya anak nyajik nomor dua itu yang tadinya dia biasanya bangun siang atau apa karena dia bosen jenuh akhirnya dia kreatif kreatif inovasi akhirnya dia buat kui nah sekarang kuihnya dia luar biasa teman-teman nanti banyak boleh 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 harus ke bali sampai bali kita berkebun 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 ini ada lahan 23 hektare disitu ada tempat berkebun berkebun 23 hektare oke pokoknya tunggu nanti aku pasti kesana aku nanti calling-calling sama si Rafi aku mau bareng sama Rafi sekalian kita collab bareng sama Rafi artinya habis lebaran habis lebaran oke habis lebaran itu lu kita main di bali utara disitu mobil berkebun dan waterfall terima kasih berkebun 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 apa? sama temen-temen udah tau gak apa-apa pengen belanja aja disana dikasih tau sama staffnya ajik ada ini disana gak enak soalnya aku bawa temen-temen banyak aja gak apa-apa lah sebanyak-banyaknya gak apa-apa ini taruh diri aja oh jangan-jangan sama yang baru enggak gak ada nih aku untuk pertama kalinya aku nyobain Bali Banana Crispy Deli Krishna enak aja enak banget aku suka ya lagi lagi siap 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 ini ini rumahnya kak saya masih berlargok siap 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 oke selamat malam teman-teman semuanya apa kabar akhirnya bisa bertemu lagi disini di Jokor jokor bilang Jakarta tuh gini mas jokor 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 saya malah gak tahu ada temannya lah di oke kalau ada lah di belakang oke terus Mas Sindro diundang iya datang jadi yang undang kalau gak salah Ayu ya Ayu kan saya bingung ya Ayu Saraswati Mas Sindro dimana di rumah gini gini ini Haji ulang tahun diundang waduh mati gue suruh ke Bali ini oh Mas Sindro pikir di Bali oke oke iya jadi kebetulan Haji Cok disini jadi kita ngerayainnya di tempat ini Indika eh Indika apa Indigo 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 oh oh di Jakarta nih gitu kan oke 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 gak tahunya sama teman-temannya juga nih grup mobil-mobil itu kan sport kan kita disana ngerayain woy udah di Jakarta aja bilang gitu ngerain di Jakarta Haji Cok bahaya gitu kan tinggal merem nyampe Jakarta jangan nah itulah Haji Cok kan gak capek-capek beliau Mas eh kalau capek duetnya berhenti justru gak boleh capek oke oke dan akhirnya berakhir sudah perjalanan kita seharian penuh di luar ini ke rumahnya Kang Sule ketemu juga sama Rizky disana kemudian kita closing di rumahnya Mas Sindro Warko ya Haji masih di belakang Haji beli kita sarapan ya betul ini memang udah jam setengah satu iya udah malam banget oh mantap karena besok pagi kita harus melanjutkan perjalanan ke Bandung yes oke dan akhirnya dibalas saatnya kita untuk beristirahat lagi di yes akarni yes sampai jumpa di Haji Jalan-Jalan bersama krishna woleh woleh bye-bye selamat krishna